Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat wafiat dimorahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin di video kali ini aku mau berbagi aktivitasku lagi nih hari ini aku mau beberes kamar depan dan depan kamar ruang TV ya bukan kamar sih kasur yang ada di ruang TV ini tuh berantakan banget baru beberes gitu sekitar pukul 8 siang gitu temen-temen ini aku lagi lipat-lipat dulu mau kena mohon maaf ya lipatan aku enggak terlalu rapih nih berantakan banget beberesnya ini tuh kayaknya aku lagi mager beberes mager bikin video juga karena nggak tahu ya akhir-akhir ini aku lagi malas banget aku malah sempet pengen berhenti nge-youtube nih temen-temen enggak bersemangat pokoknya Hai ini juga maksain ya temen-temen tapi aku sayang banget ya nggak tahu kenapa sayang juga punya YouTube udah udah monet juga tapi setelah monet kok aku males gitu ya Aduh nggak tahu kenapa ya temen-temen Hai temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku Hai bisa tulis di kolom-kolom komentarnya ya walaupun video aku seperti ini semoga aja menginspirasi ya biar enggak mager walaupun videonya lagi mager juga nih temen-temen Hai ini lipatan selimutku banyak banget ada kain-kain juga terkadang aku tidur disini di kalau mau tidur di alasin lagi ya pakai spray gitu dan alhamdulillah udah selesai untuk beres kamar depannya lanjut aku mau beres kamar yang di depan gitu di sini tuh ada anak aku yang kecil lagi pegang HP aku tuh malah dimarahin ya semua anak aku nggak boleh beres Hai mau gimana lagi ya ini berantakan banget Masa jadi beresin Hai di sini tuh anakku lagi agak menangis gitu ya temen-temen tapi aku udah lewujuk agar-agar nangis ya udah udah dia pegang HP gitu enggak papa ya temen-temen yang pentingan aku anteng dulu dan aku bisa beres nanti setelah aku udah beres aku mau ajak dia main gitu biar enggak terlalu pegang HP terus ya beginilah ya jaman-jaman sekarang pada pegang HP terus mau gimana lagi ya kayaknya udah zamannya gini kalau dulu sih boro-boro punya HP ya tiap hari mainnya di luar gitu tiap hari mainnya di luar gitu hai 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 temen-temen aku juga mau ucapin nih untuk temen-temen yang baru menemukan channel YouTube go selamat datang ya di channel ibu rumah tangga yang kegiatannya seperti ini beberes nyapu ngepel ngurus anak-anak kadang aku juga ke kebun ya perkenalkan nama aku ibu Elin dan Herlina dari Garut gitu Hai terima kasih yang udah mau mengklik ini yang udah mau mengklik video ini yang udah subscribe nya yang udah mendukung channel YouTube go dari awal terima kasih banyak aku ucapin ya semoga kebaikan temen-temen dibalas awal subhanahu wa ta'ala amin dan ini tuh udah beberes di depan tipe ya berantakan banget disini ada meja belajar suka disimpenin mainan anak aku kadang makanan jajanan gitu ya temen-temen ya beginilah ya tiap hari ngeberesi nanti berantakan lagi Alhamdulillah disyukuri aja mungkin ini masa-masa seperti ini ya nggak tahu kalau udah nanti nggak akan terulang lagi ya kalau anak-anak udah besar kalau mungkin ada umur paling ngurus anak cucu gitu ya itu pun kalau serumah nanti kalau nggak serumah mungkin aku nggak ngurus cucu gitu udah ngomongin cucu aja ya padahal anakku masih kecil kalau kata orang sundama ayah-ayah way ya temen-temen nggak apa-apa ya temen-temen meng apa ya menghalu apa atau apa ya merencanakan mungkin merencanakan sesuatu yang belum pasti dan ini lanjut aku nyepu-nyepu nih temen-temen tapi pas ngepelnya aku nggak videoin ya temen-temen karena aku tuh pengen cepet-cepet aja dan ini lanjut aku cuci piring lumayan banyak nih temen-temen cucian piring aku oke temen-temen gimana nih cuaca di tempat temen-temen semua tempatku sering banget hujan nih alhamdulillah tiap hari hujan aku tuh seneng ya kalau hujan jadi aku bisa ke berkebun lagi jadi ya begini ya temen-temen aku jarang upload video bikin video juga susah nih sekarang dari pagi kalau anakku belum bangun setelah setelah ngurus anakku yang cowok manter sekolah aku langsung ke kebun gitu paling pulang jam 10 siang anakku tuh karena sering bergadang ya tidurnya suka siang gitu bangunnya jadi aku lebih tenang gitu untuk ke kebun dan karena aku berdekatan dengan keluarga jadi kalau bangun kalau bangun pun bisa langsung telepon aja ya temen-temen karena nggak jauh juga sih kebunnya jadi seperti ini temen-temen aku jarang banget nih upload video mohon maaf ya dan ini alhamdulillah cuciannya udah mau selesai aku cuci dulu per gelasan setelah itu piring-piring mangkok ada nggak yang sama kayak aku kalau nyuci pasti gelas dulu tapi ini juga ada ya yang ketinggalan gelasnya ya apa aja dulu ya yang penting nggak bau pokoknya yang didahuluin yang bersih-bersih dulu ya nggak menyengat gitu bau-bau kotorannya simp tapi putarannya simp tapi makin betulan lihat makan g selamat menikmati 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 selamat menikmati